Hai 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 semua apa kabar Nah teman-teman satu kalau masak biasanya itu selalu pakai bawang bawang goreng Nah biasanya masakan yang saya paling suka pakai bawang itu kayak misalnya mie goreng atau nasi goreng atau sup ayam seperti itu kalau nggak pakai bawang irisan bawang gitu rasanya kayaknya kurang lengkap gitu setuju nggak Nah karena saya suka masak pakai bawang goreng pakai bawang yang digoreng itu nah saya kan harus iris-iris tuh ya bawangnya ya Nah biasanya kalau saya iris bawang itu itu tuh biasanya tuh mata saya tuh kayak berair gitu agak nangis gitu nggak tahu ada zat apa gitu di dalam bawang sehingga membuat mata saya menangis makanya saya mulai dong memarut bukan ngiris lagi tapi marut tetap aja mata saya berair kayak nangis gitu memang nangis karena saya marut bawang gitu loh Nah teman-teman teman-teman saya merasa gini loh ngiris bawang sama kehidupan kita sama hidup tuh agak ada persamaannya gitu loh kalau ngiris bawang kan gitu kalau ngiris bawang lama gitu uh ngiris terusnya pelan-pelan gitu ya itu kan membuat mata kita merah berair atau nangis gitu ya sama loh kadang-kadang di dalam hidup ini juga kita nangis itu ya sedih kecewa berurai air mata gitu karena banyak hal mungkin karena masalah masalah di rumah masalah di kantor masalah di pergaulan sama saudara dan lain-lain pasti kadang-kadang kita sedih kan kita nangis kan nah walaupun kita sedih atau kita kecewa atau kita nangis tapi kita tetap jalanin gitu kan hidup ini karena ya memang kita harus jalanin kita lewatin aja gitu nanti pasti ada masanya enggak sedih lagi gitu nah sama-sama ngiris bawang walaupun berair gitu ya sedih maksudnya pedih gitu ya karena ada zat apa gitu di dalam bawang itu kita tetepkan selesaiin ngiris bawang karena kita tahu di akhirnya itu nanti makanan enak gitu loh sama di dalam hidup ini kita terus jalanin aja gitu walaupun kadang-kadang ada masa-masa dimana kita harus meneteskan air mata gitu nah teman-teman kita tuh iris bawang walaupun kita pedih gitu makanya penuh air mata tapi kita tetep iris sampai selesai karena kita tahu ujung-ujungnya ini adalah makanan kita bakalan enak makanan kita bakalan harum makanan kita itu bakal bakal enak gitu dimakan ya bakal pengen lagi pengen lagi gitu nah kita jalanin hidup kita walaupun penuh dengan air mata dan yang pasti kita akan jadi lebih kuat gitu hidup kita jadi akan lebih enak lebih kuat karena kalau kita kuat kita mampu menghadapi masalah-masalah selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih